Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Bella Diana Putri I am from the Tarbeah Faculty Majuring in PIE The first semester of E Extension Now I will explain about adverb What is an adverb? Samples and type Nah disini kita akan membahas tentang adverb Atau kata keterangan Adverb adalah kata bantu yang berfungsi memberikan informasi tambahan Mengenai suatu verb, objektif, atau adverb itu sendiri Ada beberapa ciri yang bisa kamu gunakan untuk mendeteksi keberadaan adverb Ciri yang pertama itu adalah Jadi keterangan tambahan atas suatu kata atau kalimat Contohnya yang pertama Please don't be noisy when the class starts Yang kedua See really white because noisy everyone must be disturbed whenever she does it Di dalam contoh ini ada dua kata noisy yang disebutkan di masing-masing contoh Meski sama-sama noisy Kedua kata tersebut memiliki makna berbeda Noisy di contoh pertama adalah adjetive Jika dihilangkan kalimat tersebut akan jadi tidak utuh Akan tetapi di contoh kedua kata noisy berperan sebagai adverb Kalimat yang jadi contoh kedua tidak akan kehilangan makna jika kata noisynya dihilangkan Ciri yang kedua adalah bisa diletakkan di depan, belakang, atau terpisah dengan kata yang jelaskan Jadi dia bisa diletakkan dimana saja dalam sebuah kalimat Dikarenakan perannya yang hanya sebagai penambah informasi Contohnya I'll run to the school gate quickly before it had been closed I'll run quickly to the gate before it had been closed I'll run to the school gate before it had been closed Selanjutnya ciri yang ketiga adalah Umumnya berbentuk objective early atau me Meski tidak semua adverb punya clintur seperti ini Tapi pada umumnya adverb dibentuk dari objective yang diberi imbuhan li Imbuhan li di akhir inilah yang menjadi tanda utama dari adverb Beberapa contoh, li adverb misalnya Rightly, studently, supervisingly, extremely, hardly, dan lain sebagainya Tetapi ada beberapa adverb yang tidak memiliki akhiran li Misalnya, very, quite, just, together, dan sebagainya Selanjutnya ciri yang keempat adalah Tidak bisa memodifikasi noun Ciri selanjutnya dari adverb adalah Tidak bisa menjadi modifier atau noun Oleh karena itu, adverb dan noun tidak dapat menjadi satu kesatuan dalam noun clause Jika kita menemukan sebuah adverb yang mengawali sebuah noun Maka sudah pasti itu bukan adverb Sebab yang bisa memodifikasi noun dalam noun clause adalah adjective Bukan adverb Proses saja ke contoh Yang pertama I will come with the first kind So make sure you come to the kind you hold 10 o'clock Yang kedua After you think me up Let's come first to the planetary thing Selanjutnya, ciri yang kelima Bisa dimodifikasi derajatnya Meski kita tidak bisa memodifikasi sama sekali Adverb bisa dimodifikasi derajatnya Tentu saja yang bisa memodifikasi sebuah adverb adalah adverb lainnya Biasanya, adverb yang bisa memodifikasi adverb lainnya adalah adverb optically Contohnya Yang pertama Yang pertama, I am truly deeply in love with the girl I meet yesterday Yang kedua, you need additional computer if you want to work more efficiently Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis adverb Yang pertama adalah adverb of time Adverb of time adalah keterangan waktu Yaitu keterangan yang dipakai untuk menyatakan kapan suatu peristiwa itu terjadi Contohnya seperti yesterday, tomorrow, now, today, then, since, last night, next year, dan lain sebagainya Contoh dalam sebuah kalimat Please call me later, I am studying adverb now Niko will go to Semarang tomorrow I did his before, and he has done at Sains Yang kedua adalah adverb of place Adverb of place adalah kata keterangan tempat Yaitu kata yang menerangkan di mana suatu peristiwa itu terjadi Contohnya, here, there, below, above, outside, dan lain sebagainya Contoh kalimatnya I am studying adverb material on YouTube I live in Semarang I put my books below my desk Selanjutnya, yang ketiga adalah adverb of manner Kata keterangan yang menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa dilakukan Nah, yang perlu kita ingat disini Dalam menggunakan adverb of manner Pada kalimat transitive verb atau kata kerja yang membutuhkan objek Tidak boleh meletakkan di antara verb dengan objek Contohnya, he reads carefully the instruction Pada contoh ini, adverb carefully diletakkan antara verb dengan objek Seharusnya adalah He reads the instruction carefully Jadi, adverb carefully harus diletakkan setelah noun Contoh katanya ada Fluently, loudly, seriously, carefully, slowly, fast, together, dan lain sebagainya Contoh kalimatnya We learn adverb material enthusiastically She can speak English fluently Please read the instruction carefully Adverb of frequency Adverb of frequency adalah jenis kata keterangan yang menjelaskan seberapa sering sebuah kegiatan dilakukan Pada kalimat yang memiliki satu verb atau kata kerja Tanpa adanya to be Maka, adverb of frequency diletakkan di tengah-tengah antara subject dan verb Nah, adverb of frequency ini biasanya menjelaskan suatu kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang Contoh katanya ada Always, usually, often, sometimes, seldom, never, frequently, dan lain sebagainya Contoh kalimatnya Say it's sometimes beautiful Muhsin usually goes to the campus by gojek Mr. Anton frequently visit Papua Selanjutnya adalah adverb of degree Nah, adverb of degree ini adalah kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah seberapa banyak tingkatan dari suatu peristiwa Adverb of degree biasanya terletak sebelum kata sifat, kata keterangan, atau kata kerja yang dijelaskannya Contoh katanya ada Just, too, very, quite, fairly, almost, extremely, completely, hardly, no, dan lain sebagainya Contoh kalimatnya I am very handsome I just gave you a cup of coffee She was extremely happy Okay, that's some explanation about adverbs Thank you for your attention Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!